Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Gentile Kali ini kami ingin memberikan solusi untuk motor 2 tak khususnya Alpha Sigma Camp Evan ZR Yang olinya rempes sampai netes di lantai guys Jadi guys, oli rempes sangat berbahaya Terutama juga di bagian kalter kanan sampai tidak tersisa oli mesin Karena tidak pernah dicek Bisa mengakibatkan malfungsi sistem kopling Lebih parah lagi jika yang bocor adalah oli samping Dan tidak tahu kalau oli samping ternyata habis karena bocor Maka motor bisa nge-gym dan balet piston serta burinya Jika sudah begini, biaya yang banyak sudah menanti di depan mata untuk perbaikan guys Bocor oli bisa disebabkan karena sistem packing yang sudah aus Bentuk part yang sudah tidak pesesi Dan faktor terbesar adalah faktor sil yang sudah mulai aus Sehingga oli lari dari rongga sil-silnya guys Nah kita mulai dari sebab awal Jadi begini guys, oli bocor ini berbanding lurus dengan kebocoran kompresi sebenarnya Semakin banyak oli yang bocor, pasti terjadi kebocoran kompresi yang besar pula Makanya jangan kaget jika motor kalian jika suatu waktu diparkir langsung pipis oli guys Nah biasanya motor model begini larinya gak bakalan kenceng guys Kenapa bisa terjadi? Karena dalam motor dua tak, faktor kompresi adalah faktor utama Jika oli saja tidak bisa ditahan Bagaimana mungkin tekanan kompresi juga bisa tertahan sempurna oleh mesin guys Kita mulai dari bagian samping kanan guys Di bagian inilah oli mesin seharusnya berada Oli mesin pada motor dua tak, sifatnya tidak sekital pada motor empat tak Karena fungsi oli mesin hanyalah melumasi sistem kopling primer dan sekunder Agar tidak selip saja Meskipun begitu, jika bocor dan habis tanpa diketahui juga bahaya juga guys Kebocoran oli biasanya dimulai dari sisi ini Di bagian silker keas kanan dan o-ring yang mulai aus Oli melarikan diri lewat sela-sela krek as dan air yang masuk ke ruang bakar Nah sehingga jika kalian dandan atau turun mesin Sebagus apapun atau secara kasat masa silker keas ini terlihat bagus Gantilah Karena pertama kali permasalah oli rembes biasanya ada dari bagian ini guys Sekarang kita menuju ke bagian depan atau area blok mesin Seperti kita ketahui sebagai penggemar Alfa Sigma Camp Baudi Buring seringkali kender sendiri karena getaran Akhirnya oli keluar seakan-akan keluar dari baut ancer tersebut Solusinya kalian harus sering-sering mengencangkan keempat baut tersebut guys Selain itu jika bisa setiap kalian buka kok buring untuk membersihkan kerak pembakaran Sebaiknya saat itu juga perpak kop diganti Karena jika dipakai berulang akan sudah tidak mampu presisi lagi guys Dan jika kelamaan bisa membuat kompresi dan oli bocor juga guys Nah ini bagian paling sulit guys Nah jika di bagian knelpot ini menetes banyak oli samping atau oli mesin Segera saja copot knelpot Bersihkan segera dengan solar, bensin, atau seda api Dibakar menel atau pakai kompor juga boleh terserah kalian saja Yang penting jangan sampai didiamkan dan jadi kerak Karena jika berkerak akan menutup lubang buang Dan motor tidak bisa lari lagi guys Beralih ke sepulah kiri guys Jika bocor oli terjadi di bagian ini Biasanya terjadi di sela-sela lubang krek as atau lubang pesnenang Gantilah kedua sil tersebut jika terjadi kebocoran di bagian sepulah kiri Karena sistem alfa, sigma, ataupun kem Adalah spool kering atau non basah Sehingga tidak membutuhkan oli untuk pelumasannya Harga sil krek as ini cukup murah Yaitu sekitar 40 ribu saja Dan sil tersebut nelang 10 ribu Gantilah kedua sil ini Dan akan auto mampet rempes guys Jika terjadi rempesan oli di sebelah kiri guys Kemudian kebocoran oli akibat sil pompa oli bocor Nah ini yang paling nyebelin guys Karena jika sil pompa oli ini bocor Maka konsumsi oli samping akan boros banget Seberapa lama kita setel tetap saja akan habis cepat Karena oli yang seharusnya keluar saat diminta oli perintah gigi pompa Dan putiran gas Namun karena sil bocor Oli akan keluar terus tidak terkontrol Masuk melewati pompa oli Menuju ke karburator dan masuk ke ruang bakar secara berlebihan Dan kasusnya terjadi di game saya guys Oli di bagian ruang bakar penuh dengan oli wangi Yang artinya adalah oli samping Dan parahnya lagi Kebocoran oli samping akibat sil ini sampai ke lantai-lantai juga guys Nah ciri-ciri oli yang netes adalah oli samping Adalah karena wangi baunya guys Jika memang positif sil pompa oli yang bermasalah Gantilah saja guys Biayanya sekitar 10 ribu saja untuk silnya Cuma gantinya harus buka bak kanan Karena klik pengunci pompa oli ada di bagian bak kanan ini guys Jadi agak sedikit rumit karena harus membuka bak kanan guys Sekian konten Vintage Sentinel kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di konten Vintage Sentinel selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya